Ya, saya Purwito Priambodo dari TDA Surabaya. Saat ini mengeluti bisnis kuliner ayam gempras juara dan juga brand-brand di grup juara. Menurut saya, ketika usaha mulai berjalan, pertama yang harus kita kuatkan adalah orang-orang yang bekerja di bagian sales. Jadi, fungsi penjualan. Karena itu yang akan men-generate income atau cash flow dari perusahaan. Baru kemudian ketika revenue sudah kita dapat, kemudian kita tata dari sisi keuangan, pos-posnya, marketingnya seperti apa untuk menguatkan brand kita. Baru kemudian yang lain-lain, SDM dan sebagainya. Ya, ketika usaha sudah mulai berjalan, menurut saya yang harus dikuatkan adalah team sales atau orang-orang yang bertugas untuk menjual, melakukan penjualan. Karena itu yang akan men-generate atau mendapatkan cash flow bagi perusahaan tersebut. Jadi, ketika sudah ada income yang mencukupi dari sisi sales, nantinya akan digunakan untuk, katakanlah, penguatan brand, kemudian develop product, juga untuk membenahi sisi-sisi yang lain, katakanlah SDM itu sendiri, juga aktivitas-aktivitas yang lebih long term. Aktivitas long term itu terkait dengan visi perusahaan. Goal apa yang mau dicapai dalam jangka waktu, katakanlah 2 tahun atau 5 tahun. Jadi, bisa jadikan pengembangan produknya akan menyesuaikan, mengarah ke sana. Kemudian, developing dari SDM atau people-nya. Kemudian, terus aktifasi dari branding itu sendiri. Salam kolaborasi untuk negeri. Terima kasih telah menonton!